Pakar DNA Yaman, Dr. Abdullah Al-Shuaybi sebut Habib bukan keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Sumber, Rinubanten.org ID Pakar ilmu DNA dari Yaman, Dr. Abdullah Al-Shuaybi, mengungkapkan fakta bahwa beberapa keluarga di Yaman, yang menyebut dirinya Banu Hashim bahkan keturunan Nabi Muhammad S.A.W., Sebenarnya keluarga tersebut sama sekali bukan keluarga Bani Hashim, bahkan leluhur mereka bukan orang Arab, baik Koton maupun Anan. Seperti dikutip Yaman Press, sebagian orang menganggap pendapat ini adalah sebuah tuduhan yang bertentangan dengan ilmu nasab yang belum punah dan masih dijadikan pegangan di dunia Arab. Sebagian lagi mendukung Al-Shuaybi dan menyatakan bahwa ilmu itu tidak mempunyai agama, dan bahwa DNA merupakan dalil yang sangat kuat dalam kriminologi. Dari situ untuk nasab pun akan sangat kuat. Menurut Al-Shuaybi, dinasti Arab termasuk dalam Haplogroup J, tepatnya J1, atau lebih jelasnya J, M267, artinya siapapun yang hasil tes DNA-nya ada di Haplogroup J berarti dia berasal dari dinasti Arab. Namun hasilnya harus di grup J yang sama dan di bawah mutasi M267 atau mutasi apapun, mutasi ini turun di bawah, misalnya orang yang hasilnya J, P58 atau J, Z1884, hasil ini adalah orang dinasti Arab karena semuanya jatuh di bawah mutasi M267. Al-Shuaybi menambahkan, setelah para pakar memberikan pernyataan ilmiah, banyak dari mereka yang menarik diri dari proyek penelitian. Itu terkait setelah para peneliti mencapai pembagian kelompok manusia yang lebih akurat dan dinasti Bani Hashim ditentukan lebih tepat. Mereka yang mengaku sebagai Bani Hashim kemungkinan telah menarik hasil tes mereka setelah menjadi jelas bahwa garis keturunan mereka salah dan palsu dan bahwa mereka sama sekali tidak bisa menjadi Bani Hashim dan, dalam banyak kasus, mereka sama sekali bukan berasal dari Arab.